Intro Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa ashadu anna muhamad Wa aswilu Lelah Wa aswilu wa aswilu wa aswilu Al-Fatihah 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 rakyat yang pernah penyakit sakit-sakit ulang punggu ini ketika pertemuan peradaptan di dunia ini di Turki nah ketika itu adalah penyakit ulang punggu apa kesimpulannya diadukannya kita oleh peradaptan itu karena memang banyak yang non-muslim bapak dan ibu nah umur 7 tahun kita itu terhadap seluruh ruku, gerakan ruku umur 7 tahun Rasulullah salam selama mengajarkan kepada kita anak-anak kita umur budi tahun disuruh kita sholatkan, diajaknya sholat umur 10 tahun pada sholat dilempir, dilacu padahal ini berbagai artinya gerakan sholat ini betul-betul berkat orang ada yang sehat jadi kalau hari ini tentu kita pertanyakan kalau ada umat islam yang rajin sholat tapi sakit, tentu ada yang salah di dalam sholatnya orang kalikirah hanya yang belum sempurna pada dan itu berbahagia karena pada dan itu berbahagia ibadah yang bukan Allah ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita baik-baik, berbagai yang menarik pada ini ini buka jenuhnya berpesona di Sidgatul Muta ini dikarat oleh seorang ahli mutil namanya Insinyur Agus Mustafa beliau ini tergabung dalam komunitas ilmuwan Amerika namanya NASA NASA itu kumpulan di dunia Amerika yang pelajar tentang astronomi bintang, bulan, planet-planet yang ada di alam ini dalam buku yang disampaikan Bapak dan Ibu bumi yang kita tempat ini besar, luas berapa? 40.000 km jadi kita perlu waktu untuk mengelilingi bumi ini dengan besawan sekitar 40 jam dalam buku yang disampaikan Bapak dan Ibu ternyata kalau bumi dibandingkan dengan satu matahari nah ini menarik dalam buku yang disampaikan kita ambil bumi sebanyak 130.000 buah bumi baru satu matahari yang tercetup luas biasa besarnya matahari padahal ibu matahari dibandingkan dengan bintang kata buku ini ada bintang itu yang besarnya diambil matahari sebanyak 100.000 buah baru satu bintang yang tercetup di alam ini ya padahal ibu bintang itu bukan jutaan bukan miliaran tapi triliunan sehingga kita buku ini bumi yang kita tempat ini ternyata hanya satu debu di alam ini hanya satu titik saja di alam ini sebentar lah penduduknya adalah 8 miliar Bapak itu yang berpahalian yang menyampaikan kepada kita kepada bapak dan Ibu karena bumi yang kita tempat ini bahkan takut ini padahal ibu kalau ada, kalau ingin kita ingin mengelilingi alam ini elangin alam sinistra ini dengan pesawat dengan kecepatan cahaya yang pernah kita saksikan yang pernah kita dengar bagaimana istri amirat dengan kecepatan pulau dengan cahaya cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik jadi cahaya itu mengelilingi bumi ini 1 detik bisa 7,5 kali jadi wajar padahal ibu jam 6, jam 6 ini ada yang meninggal disini jam 6 meninggal di Arab Saudi jam 6 meninggal di Amerika itu bisa kenapa? karena Allah menciptakan malaikat dari cahaya cahaya itu 1 detik bisa 300.000 km bisa mengelilingi bumi ini 7,5 kali dalam buku yang pada ibu disampaikan kalau ada ingin kita mengelilingi alam ini dengan kecepatan cahaya kita butuh waktu untuk mengelilingi alam ini selama 30 miliar tahun perjalanan cahaya yang menarik pada ibu dalam al-an-biyah ayat 104 apa kata Allah nanti akan kami gulung alam ini seperti menggulung kertas ternyata pada ibu berbahagia aku disampaikan kepada kita ke depan jangan pernah lagi mengukur kemampuan Allah dengan diri kita angkurangnya pada ibu jangan pernah mengukur kemampuan Allah dengan diri kita kita ini 1 dari 8 miliar dari satu debu di hadapan Allah dari satu debu di alam ini kita ini 1 dari 8 miliar dari satu titik di hadapan Allah di hadapan alam ini pada ibu jangan pernah lagi mengukur kemampuan Allah dengan diri kita kalau ibu punya tukang cuci bapaknya tukang becah tapi ini bisa jadi ibu pendur bapak dan ibu sihat hari ini gubernur Sumatera Barat juga lihat siaran berubah ya sihat ustaz manusia itu kalau dibakar hamus tapi lihat nabi iblah dibakar sihat hamus bapak dan ibu berbagai terutama memuasai pendidikan ekonomi pertanian kesehatan pertahanan keamanan bahkan kebalian piraun dua per tiga dunia dikuasai paling berbahagia sejarahnya piraun itu dua per tiga dunia dikuasai kesehatan dikuasai pendidikan dikuasai pertahanan keamanan dikuasai tapi lihat piraun ini tidak tamat dan patuh kepada Allah kita lihat pada ibu lawannya siapa nabi Musa siapa nabi Musa kalau lihat sejarah yang pernah ibu nabi Musa itu kalau mengeceknya telok cadel karena waktu kecil itu kan antara roti dan api akhirnya diakhir api akhirnya lidahnya telok pada nabi Musa cadel siapa nabi Musa miskin siapa nabi Musa peronan tapi nabi Musa hanya taat dan patuh kepada Allah apa yang terjadi piraun yang dikuasai dua per tiga dunia pendidikan keamanan pertahanan keamanan tumbang dan hancur pada ibu aku ingin mengajak kita ke depan pada jumlah bahagia Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia sekali besok bertemu dengan para buya para ustaz-ustazah kepada ibu tadi membacakan selalui umat islam ini adalah umat terbaik pada ibu kita harus optimis tugas kita ke depan pada ibu apa yang Allah perintahkan lakukan apa yang Allah berhentikan dengan sangat serius dan sungguh-sungguh kita umat islam adalah umat terbaik pada ibu berbahagia jangan pernah mengukur kemampuan Allah dengan diri kita baik-baik tadi oleh peti kuya peti kuya nama amul hanya disampaikan saja ujungnya dan disampaikan pada ibu berbahagia besok nama uklah mengebel haji abul aziz SPMM serjana pertanian bagi seter manajemen nah pada ibu berbahagia abul ketua BKMT Sumatera Barat ketua BKMT Pulau Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung 10 provinsi pada ibu berbahagia dari nama pada ibu bayangkan serjana pertanian harus mengurusin pertanian ngurusin pupuk ngurusin tanaman ini ngurusin daimu bali pada ibu ini sekretaris jenderal bersatuan daimu bali se-indonesia ketuanya Profesor Dr. Haji Salmadadis MA hari ini pun bali oketua BKMT Kota Padang bali pada ibu Profesor Dr. Haji Salmadadis MA terakhir mantan oket rektur dua ibu ini beliau pendidikannya dimendingan pendidikannya dimengar pada ibu jangan pernah mengukur kemampuan Allah dengan diri kita ini pun pada ibu mau dimanakan oleh Bapak Bruno sebagai wakil ketua ikatan bersaudara Haji Sumatera beliau ketuanya ambuh tiga di bukit tinggi dikomplek tingkorba sanjay hari ini dan ibu boleh tahu pun diamanankan oleh masyarakat jadi ketua masjid ambuh terpindah tidak diberikan jauh pada ibu ingin hanya menyampaikan ke depan sebenarnya kita jangan pernah mengukur kemampuan Allah dengan diri kita kita ini satu dari 8 miliar dunia dari satu nunggu di alam ini dari satu titik dihadapan Allah selamat berserta salam buat juman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallam allahu msalli ala sayyidina muhammad wabda sayyidina muhammad baik berbahagia ketika Allah perintahkan kita sholah haji zakat Allah tidak pernah ikut tapi ketika Allah perintahkan kita selawat ya ayuh halalina anam salu alai salim tas ima Allah perintahkan kita selawat yang menerip Allah ini dengan Allah 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 dan malaikat pun berselawat tidak ada amalan lain kepada satu-satunya hanya selawat yang Allah dan malaikat hidup selawat barang-barang yang istimewa barang-barang yang paling istimewa pada hidup berselawat berselawat kepada aku satu kali Allah akan berselawat terpadanya 10 kali pada hidup yang berbahagia karena istimewanya selawat ini selawat amalan yang tidak pernah ditolak pahalanya oleh Allah ibu sholat bapak sholat ustad sholat itu ada saratnya bapak ibu haji ada saratnya tapi selawat tidak ada saratnya berselawat ketika kaget kaget dokter ketika mencek kesehatannya ternyata beliau hidup sehat normal tanpa jantung pada ibu tidak pakai jantung hidup sehat dan normal ditanya dokter shih dimana jantung apa jawaban si shih ini terasa dadaikan kepada kita si shih apa maksudnya ribuan setiap hari beliau selawat padanya itu padanya maaf tak supek jantung tidak sehat di sekalian baik ke Padang tidak sehat ke Padang ke Jakarta tidak ke Jakarta ke Malacca hanya tak supek jantung hidup normal sehat tanpa jantung ibu bapak amal yang kawan di Jakarta bumbunya lima pun di kut tahu apa kata beliau selama 53 tahun kata beliau ambut sekali ke dokter itupun beri beliau seorang dokter spesialis bapak dan beliau mengkaji tentang keistimewan selawat ini dan bersama beliau dari Arab Saudi dan Turki 8 tahun peneliti pada kota selawat apa kesimpulan beliau kata beliau pada ini pertemuan set permarenan setelur yang manusia yang namanya ternyata yang satu telah ada di situ Nur Muhammad nah itu berbanyak kalau itu tubuh kita telah ada Nur Muhammad nah kalau kita banyak bersulawat pada itu akan aktif stem cell akan aktif dan induk kata beliau itu itu yang ilmiah nah makanya beliau lanjut bagaimana kita kalau kita sakit jantung banyak bersulawat kalau kita ada struk banyak bersulawat ini akan aktif stem cell akan aktif dan induk bahkan kalau ingin kita ada wajah kita ini pada lindung kalau kita lagi bercerungi itu sampaikan berbahaya Allah hadirkan Nur Muhammad di wajahku nah ini beliau kebetulan di karangan seperti itu sangat karis nah apa kata beliau selebritis jangan banyak kesulawat banyak wajah selawat dan ini banyak beritian ilmiah di pada lindung wajah ambo mungkin ketika 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 kita kasih tahu aku selawat tolong ambo alhamdulillah 8 tahun tidak pernah ketemu dokter 8 tahun tidak pernah minum bapak habib cipur kemari ibadah padahal aku ketua bengkai cipur sumatera keliling pernah 24 hari kita keliling padahal aku pernah lewat cipur padahal ini bersama sesu bidah kita mulai dari raum kemudian terus ke si dekuan simbol silidil sumur salam bapak terus ke bada Aceh kandina peristana kiburnya Aceh dan kebual KMJ kebisi Aceh itu istri bunuh nah terus ke pidi pidi jaya kakemon benar ngeriah langkah terus ke asahan terus ke apa ke siantar asahan lumai bukan balung sampai ke pidi korban saibah malam alhamdulillah padahal mari kita dawankan selawat ini baik yang berbahagia amapun luar biasa hari ini malu padahal berhadapan dengan para damai balik itu para ustadah dan ustadah para guru guru kita kamu menyampaikan khawsiah tidak pas cuma padahal berbahagia aku hanya ingin berbahagia saja daripada itu daripada itu berbahagia apalagi para ustadah ustadah ini adalah kesuluh Allah ketahui Allah membantunya Allah Allah berbahagia surah 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 muhammad Allah katakan surah 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 dikandung membela alamat Allah Allah pasti berbahagia tadi kenapa ada kegiatan yang banyak para ustadah ini cuma mengatakan sedikit pengalaman ampunyunggu di Jakarta namanya Chesa Adi Al-Watawih kerja menelapan Senin malam Selasa malam Rabu malam Jumat malam itu melakukan pengobatan kepada jemaah sampai setiap malam sampai setengah tiga pagi kalau kamis malam itu kita pengajian dengan nama bapak-bapak ustad-ustad kita lagi lagi kalau satu malam kepada ibu-ibu pada ibu berapa kata beliau beliau hanya tidur satu jam, satu hari, satu malam pada ibu berapa yang menarik lagi orang yang datang untuk berobat gitu pada ibu itu malah beliau yang kasih buang bukan kita yang bukan kita yang memberikan buang kepada beliau tapi beliau masih buang kata beliau tiga sampai empat juta setiap malam saya berikan buang padahal ini berbahagia kita undang beliau empat kali untuk acara BKFD kita undang beliau di Universitas Partai Kondoria Universitas Partai Kondoria Universitas Partai Kondoria kemudian ibu BKID yang menarik pada ibu berbahagia setiap berorakan kesini bukan kita yang ngasih amplop malahan beliau yang ngasih uang sepuluh juta, lima belas juta jadi ada yang mengasih dua kali sepuluh juta dua kali tiketnya kita tidak pernah membayar makannya kita tidak berpikir pada ibu berbahagia apa yang menarik kata beliau saya ingin-ingin menjadi pembantunya Allah karyawannya Allah kata beliau aku pernah dengan tidak kata beliau pembantunya presiden atau pembantunya Pak Jokowi ada yang susah kata beliau aku berdoa Allah jawab tidak ada yang susah pembantunya Allah karyawannya Allah itu Pak Jokowi baru memiliki Indonesia aku pada ibu kata beliau membantunya yang memiliki alam semesta ini yang maha ngayang yang maha sangat luar biasa pada ibu berbahagia mungkin kata beliau aku akan susah pada ibu berbahagia berhadapan dengan para peserta saudara-saudara ambo padan ibu tadi menceritakan tidak ada betul-betul ambo di pendidikan da'wah baru kini padan ibu ambo kuliah di S3 di AIN di tinggi S1 pertanian S2 manajemen S3 pendidikan agama Islam luar biasa padan ibu berbahagia yang berbahagia kepada ustada-ustada saya saya ingin hanya berbapak berbahagia beliau padan ibu ternyata tidak miskin aku saksikan padan ibu sendiri di hadapan mobil rumah beliau itu ada 11 mobil yang terpajak padahal tidurnya cuma 1 jam bisa balik 1 malam mobilnya ada yang bersih 2 miliar radanya ada yang lebih kurang padan ibu ambo ingin membuka kita ke depan mari kita menjadi sayawannya Allah mari kita menjadi keseluruhnya Allah karena waktunya sangat tepat padan ibu ambo hanya ingin menyampaikan kepada bahwa kunci kondisi sukses kunci untuk ingin berhasil kunci untuk mau sehat kunci untuk berjaya adalah amalkan agama secara sempurna ambo lagi mau sukses mau berjaya mau berhasil amalkan agama secara sempurna ibu di belakang protes kepadamu ustad ambo dah setuju ustad bahwa ibu dah setuju tetangga ustad tidak pernah sholat tidak pernah puasa tidak pernah sedekah tapi ustad rumahnya mampir di rumah seorang pengurus BKMT rumahnya luar biasa hampir sama badangnya ringan masjid di sebelah kanan padaku parkir kototiko di sebelah kiri parkir kototiko rumahnya kadang kotonya anam ketika kamu akan makan siang bu ayo kita makan siang agaknya beliau maaf ustad saya tidak bisa makan siang loh kenapa saya minum air saja gak bisa lebih ustad apalagi makan lantas kenapa bu agaknya beliau ustad ginjal 23 20 prosen bu rumah nyogadang kotonya anam minum air minum makan apa lagi pada ini yang bertawarkan kepada ibu 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 otohanam tapi makan gak boleh puas minum gak boleh puas atau sebaliknya makan dan minum sepuasnya otodadok untuk lihaman nah pasti akan pilih biar makan dan minum sepuasnya pada ibu berbagai ini ada pengalaman di Bukit Tinggi di Bukit Tinggi terkenal tokoh sepatu ada seorang pengusaha sepatu tokonya sembilan daripada pergi seter A kata dokter Pak mulai besok Bapak tidak boleh pakai sepatu tokoh sepatunya sembilan daripada ibu pakai sepatu gak boleh orang kaya raya di sini ke dokter apa kata dokter Pak mulai besok jam 8 pagi Bapak keluar lantas akra dokter jalan kaki Bapak gak boleh pakai sandal gak boleh pakai sepatu gak boleh jalan panjang gak boleh pakai baju gak boleh pakai singlet bu orang kaya raya seandainya hari ini ada di penjel jalan orang kaya raya di situ gak pakai sepatu gak pakai sandal gak pakai baju jalan di mukup ibu ahab sianya kenapa dan ibu kita melihat dari luarnya tadi pada ibu melihat rumahnya bertingkat mobilnya mengkilat ternyata kita melihat dari luarnya karena maaf waktu sangat terbatas pada ibu tapi kesakuin di pekat buah dari kutum dia mumpul tahu ini apa kan turun pada ibu ingin buktikan kepada kita betulkah mau sehat mau sukses mau berhasil mau jaya amalkan agama secara sempurna mohon maaf ustaz ustaz maju maaf sekjen sekjen maaf tidak sopan tapi aku ingin buktikan kepada kita betulkah ketika kita ingin sukses ingin berhasil ingin jaya ingin sehat amalkan agama secara sempurna itu kebalikannya ketika kita bapak dan ibu kurang sehat atau sakit atau susah atau gelisah berarti ada dosa kita kepada Allah kita berhentikan bapak dan ibu yang melakukan tidak ada rekayasa ambuh hanya ingin betulkah bapak dan ibu mau sukses mau berhasil mau jaya mau sehat amalkan agama secara sempurna ambuh tidak ada rekayasa kebalikannya maaf terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bapak dan ibu lalu asyadu'ala 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 pas yang disampaikan ucapkan besok insyaallah Amun akan sholat ucapkan ikut aja pak saja besok insyaallah saya akan puasa besok insyaallah saya akan besok saya akan baca Al-Quran besok saya akan saya akan membantu anak yatim bubapak semua adalah perintah Allah dan insyaallah besok beliau akan melaksanakannya kita buktikan, apa yang hanya dibuktikan kepada kita betul kah? mau sukses, mau berhasil, mau jaya, mau sehat amalkan agama secara sempurna tolong ada penguat setia coba teruskan tangannya lagi tangannya, maaf coba ambil tarik bubapak kita dibuktikan bubapak dan ibu yang betulkah kita kalau kita amalkan agama secara sempurna kita akan kuat, kita akan sehat kita buktikan pada ibu tahan pasendian, ambil tarik tangannya ke bawah tahan siput putih, siput putih betul pada ibu ini kita buktikan betulkah kita salah kepada Allah dosa kita kepada Allah, kita akan lemah kita akan sakit, kita akan susah kita buktikan, mohon maaf pasendian, bantu pasendian besok amul tidak akan bantu anak yatim besok saya tidak akan bantu besok amul tidak akan kuasa besok amul tidak akan baca Al-Quran besok amul tidak akan sholat kita buktikan tahan pasendian, berani siput putih, siput ditahan tahan siput putih ternyata betul pada ibu dosa yang membuatkan kita lemah, kita sakit kita susah, kita gelisah kita buktikan pada ibu selamat tinggal, mengerik yang mampu akhirnya bantu adik kurang katanya 100 kali cekuak kalau seperti ini kita setiap waktu gak mungkin kita kena covid gak mungkin kita akan susah gak mungkin kita akan sakit pada diri kita sakit, kita susah, kita ada risah kena dosa kita kepada Allah maaf, mas dia punya istri mas dia punya istri satu mas dia satu mas dia satu bukitri ya bukitri maaf kemarin sore aku mencari kufitrah goncengan dengan laki-laki lain aku mencari kufitrah maaf, luar biasa melukannya mesra sekali dan ibu sangat berbahaya buat rumah tangga pasir aku berharap pasir siap kegiatan ikut, tapi beliau pastikan jangan-jangan ada laki-laki lain kita buktikan pada nungu dan minyak cekuaknya bukan pasir tak harus siap kegiatan siap kegiatan siap kegiatan siap kegiatan siap kegiatan siap kegiatan bukak siap kegiatan bukak bukak, aku gak kenal istri beliau kamu fitnah kamu bunji kamu bibat fitnah, bunji, ibad dia tak quran sama dengan makan bangkai saudaramu haram kamu kesep kegiatan haram dapatnya apa, energi beliau lemah energi yang beliau lemah ternyata betul pada ibu kita sakit kita susah kita jelisah kena dosa kita kepada Allah ini buktinya pasir jad maaf bantu aja kena dosa bantu ya astagfirullah 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 terus kan pasir jad paham si buktinya si buktinya coba lihat betul kita susah kita jelisah kena dosa kita kepada Allah makanya sukses memberhasil menginjaya amalkan agama secara sempurna baik padanya sebenarnya ada sedikit mungkin tidak disampaikan dari sini kita ustaz ambollah sholat ambollah puasuh ambollah bantuan ayatim ambollah bacaan kurang kau masih sakit jangan-jangan surat al-ma'idah ayat 88 apa itu bismillahirrahmanirrahim waqulumi maru razaqatumullah halal makalah dari rezeki yang kata Allah yang halal lagi baik kalau halal semua itu yang benar-benar pasti halal karena diizinkan tapi baik nah ustaz apa acara menentukan yang baik itu tidak baik halal-halal dia diberikan yang berbeda nah baik kita buktikan padan-ibu ini untuk para kita umat islam itu harusnya padan-ibu betul ini 2 jam baru dengan ambo lupas tadi tiga ayat dibocokkan kan adun ambo lupas ataupun kan tapi kena waktu nah itu kita batasi baik ini ada kopi kita buktikan nanti betulkah makanan ini baik bagaimana caranya buktikannya baik ustaz maaf baik ustaz tolong bantu aku ya dicepkan bismillahirrahmanirrahim ashabu alhamdulillah wa ashabu alhamdulillah ashabu alhamdulillah ya ustaz luluskan tangannya alhamdulillah si kuatnya si kuatnya tahan si kuatnya dua biasa ini gue contohkan ini ada obat-obat ini obat-obat kimia ini ini ada penadol paramil macam-macam kita buktikan kalau mencang ustaz kiri saja dan luluskan lagi seputan si kuatnya si kuatnya si kuatnya kok itu usah serius si kuatnya baik ini ada para lingkung kita nak lihat bahasa dari apa bahasa lingkung sejauh kita nak lihat terus luluskan si kuatnya si kuatnya luar biasa kuatnya ini maaf ada kopi menjadikan kopi menjadikan kopi palsu oke berhasil di kiri hari ini banyak palsu kita matang dulu kita matang palsu kita matang untuk abang ini luluskan 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 kita matang atas kita matang luluskan kita matang ingin tutun rak baca surat Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad shenidina muhammad saya kuat-kuat ya untuk bu bapak baru dimukai kita selamat apalagi perlu seratus maaf maaf ini ada judulnya apa jangan ke dokter jangan ke dokter lagi yang mengarang buku ini yang mendirikan fakultas kedokteran kunisbah Bandung buku ulangi, yang mendirikan fakultas kedokteran kunisbah Bandung mengarang buku jangan ke dokter lagi pada nipu yang berbahagia aku ingin berhak ke depan pada nipu sakit jangan dokter yang diingat ingat Allah kalau pada nipu ingat dokter nanti apa, covid, covid, covid naik lagi level 5 covid masjid ditutup, musara ditutup anak-anak kita gak disolah nah inilah yang berkembangkan pada nipu di jemaah BKMT di Sumatera kamu ingin umat islam, umat terbaik salah satunya ini makanya Alhamdulillah 8 tahun pada nipu nipu, nipu nak pernah ketemu dokter pada nipu silahkan nanti catat nomor yang penambu kita diskusi nanti kenapa kita belum menjadi umat terbaik kata Allah kita umat terbaik salah satunya ini pada nipu dunia kesehatan dikuasai oleh WHO WHO itu siapa? sepain dirinya Yahudi ini pas ustaz-ustazah tahu sekali apa kata Al-Qur'an namun ternyata Yahudi kita akan pernah senang apabila kita belum ikut Bismillahirrahmanirrahim ini ya pada beberapa tajet saya kasih saya ini kenapa tadi lemah obat-obat ini 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 yang menyampaikan dokter Agus Rahmadi buk dokter Agus Rahmadi bukan ketua BKMT semua yang menyampaikan aku hanya mengulang apa kata beliau nanti buka videonya dokter Agus Rahmadi kata beliau 100% obat kimia ini haram kenapa? terbuat dari babi terbuat dari narkoba ibu bapak tahu kalau orang sakit diabetes insulin tahu insulin itu dapatan ibu insulin itu diambil dari insulin orang yang lah mati disuntikan kepada manusia yang hidup berarti manusia makan manusia nanti bukan internet pada nipu aku bukan tapi cerita dari beliau Alhamdulillah kita sering berhubungan dengan dokter Alhamdulillah nah ini kenapa bapak dan ibu kuat tadi ini lempung bahasa jawa bahasa kitanya tanah liat ibu pernah dengar tanah napala teman saya suruh pernah kan? nah itu kan disuruh makan tanah napala itu kenapa disuruh bapak dan ibu kenal coba kalau kita kena najis besikan dengan tanah kenapa tidak dengan air ini ada penelitian di buku alhamdulillah profesor dari jerman dia di besir dengan anaknya alhamdulillah orang islam masa kena najis dibersihkan dengan tanah tapi penasaran pada bukan salah profesor akhirnya diteliti dibersihkan dengan deterjen gak ada yang bersih terakhir dibersihkan dengan tanah akhirnya bersih kenapa? ini kata profesor dokter hajan Nur Hayati Hakim beliau ini profesor tanah wanita pertama di Indonesia sebelumnya ketua BKMT Kota Padang apa kata beliau pada ibu ternyata tanah liat ini bisa mengikat menarik mengabsorsi akhirnya betul najis-najis tadi hilang nah kata beliau pada ibu itulah dasarnya kenapa kita dibersihkan dengan tanah najis itu karena tanah ini bisa menarik mengikat itu penelitian beliau beliau itu profesor wanita pertama rumah di Indonesia pada ibu berbagi Alhamdulillah amulah 8 tahun pada ibu konsumsi itu dari tanah laut di Madura pada ibu kalau nanti ada tanah apa itu cari tapi jangan langsung konsumsi cek labur dulu jangan-jangan nanti ada rahjun karena ada kini herbicida yang banyak jangan-jangan betuk rahjunan pada ibu berbagi kita melihat profesor tadi kena nah nah kita sakit nah ini tadi mama waktu 200 anak tadi kenapa tadi lemah itu karena isinya gula kan gula putih tadi kan nah ini pewarna yang memang kita sakit pada ibu itu pengawet penyedap pengembang pewarna pemaniskuatan tadi pada ibu ada gula sintetis putih berhasil murah harganya ternyata dia sintetis seperti dari plastik itu yang memakan masuk kepermen nah ini ini kita buktikan lemah ini ikusnya jelek sekali nah pada ibu berbahagia ternyata ibu yang menghancurkan nanti boleh padan ibu silahkan nanti konsumsi tanah nampak ada itu padan ibu padan ibu alhamdulillah sangat biasa kondisinya usah biasa frizal dulu padan ibu sering akhirnya terganggu sedikit ada hambeyan alhamdulillah ustaz-ustazah yakin aku tahu baliau itu sepanjang hayatnya ini kata seorang profesor dokter di Amerika dokter AXE namanya apa kata beliau tubuh kita ini kalau diurai ternyata isi tanah liat sebenarnya nah kalau begitu kalau kita sakit jantung berarti jantung itu kan tanah yang sakit kalau sakit paru-paru berarti kan tanah yang sakit yaudah kata beliau seperti dinding retak kan ditempel dengan semen kenapa bahannya semen sama dengan tubuh kita ketika-tika sakit jantung sakit mas sakit paru-paru alhamdulillah ini tunsi aja lembu atau mencari tanah apa itu lelah pada ibu inilah yang yang diperkan kami ketemu lagi dengan profesor dokter Haji Salmadani SMA beliau itu mahtuk dalam sangat ketika memberikan ibu alhamdulillah berikan kesempatan nah ini itu beliau menjadi ketua BKMT Kota Padang bukunya wajib pada ibu kanker khusus 8 cm busuk susu arusnya operasi dan daria dikari 28 bariknya 10-10 kg akhirnya pada ibu berikan ikan alhamdulillah semua jadi pada ibu berbahagia ambo yakin dengan bukunya ambo cetakan catat nomor handphone nanti bisa kita 9552 9552 baik pada ibu berbahagia waktu kenapa ada kehatan kemahin abu binarulayah dan orang desementra barat maaf hari ini alhamdulillah berberikan kesempatan ada pun rencana beratang pada ibu betul karena besok hari labu itu akan ada kunjungan ketua BKMT pusat jadi ketua BKMT pusat wajah sifat anaknya bu kutiyalawiyah kutiyalawiyah itu ada 5 orang yang akan datang dari Jakarta jadi hari ini ambu dengan pusat sosial kutiyal kutiyalawiyah sekretaris di KMT Sumatera Barat ambu yang sepey 5 lokasi akan kita cari kutiyalawiyah karena kawan-kawan di Sumatera pun ingin hadir kita tidak tahu nanti berapa yang hadir nanti kita akan kunjungan ke malam siap itu nanti langsung ke pesanan nah kemarin alhamdulillah kemarin nah kemarin kita baru telah berikan bantuan itu sebanyak 22 juta 11 juta ke pesanan 11 juta ke pesanan barat dan insya Allah nanti hari Rabu itu kita akan gabung lagi bantuan dari pusat dan kawan-kawan BKMT di Sumatera Barat banyak juga kawan-kawan di Sumatera yang langsung hampir kecepatan-kecepatan dalam dana langsung beli kenapa mau tahu kenapa mau masuk ke grup mereka ada sekitar lebih 80 grup mereka BKMT di Sumatera masuk di grup dan mereka tahu hal kebijakan mereka dan mereka kadang-kadang yang langsung menantai baik para berbahagia itu mungkin perjumpaan kita hari ini mudah-mudahan lain kali kita akan bertemu lagi apalagi apapun tergabung dengan Profesor Dr. Haji Bersamadani dalam rangka itu Persatuan Dahi Mubali Indonesia dan beliau yang mengurus pendiriannya tujuan ke depan kita membantu mensejahterakan meradai Mubali kita demikian saya maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih BKMT Sumatera Barat yang sudah berhadir di Mestrif Al-Muhajirin Alhamdulillah sudah menyampaikan kuliah subuh atau usia dan nanti bisa dikampil pelajaran apa yang terbaik kemudian kami selalu pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada semua Dahi Al-Bani Ustazah yang sudah berhadir di masjid kami yang kedua kalinya ke Pasir Tawus ini merupakan untungan yang luar biasa pengurus yang luar biasa karena untuk mengagendarkan untuk mengundang acara milik dan selama saja kita harus membuat jadwal pengurus yang luar biasa pada partit hari ini kita dapat munculan luar biasa dengan tidak membuat jadwal tersendiri dari pengurus ini sesuatu kebanggaan dari kita pengurus Al-Muhajirin kemudian kami sedikit menerjakan bulatah bisa di khidmat bersama-sama dan nanti kita akan melanjutkan kuara-kuara dan setelah kuara-kuara nanti kita sediakan saat perpagi mudah-mudahan bisa kita khidmat bersama-sama saya sebagai perbuah acara mengatakan segala kekurangan sekian saya di akhirnya minat keberdayaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati